Halo semua, gue Indra. Di video kali ini, gue akan kembali membawa bahasan mengenai alur cerita dari Chainsaw Man. Tapi seperti biasa, gue akan merecap dulu beberapa kejadian yang ada di part yang sebelumnya. Nah, di part yang kelima sendiri, bisa dibilang dipenuhi dengan hasrat birahinya Denji yang akhirnya bisa merasakan dada seorang cewek. Bahkan dua cewek sekaligus, yaitu Power dan juga Makima. Tapi terlepas dari kecabulan Denji, banyak juga informasi menarik yang ada di part yang sebelumnya. Seperti penjelasan tentang sistem kontrak dengan Devil, masa lalu aki, dan juga yang paling menarik adalah tentang pembantaian yang dilakukan oleh Gun Devil. Kalau kalian penasaran dengan part yang sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Nah, video kali ini sendiri akan menceritakan para pemburu iblis dari DVC khusus 4 yang mendapatkan misi untuk memburu iblis di Hotel Morin. Yang katanya iblis tersebut telah memakan potongan dari Gun Devil. Dan untuk para pemburu iblis yang bertugas ada Aki, Denji, Power, Himeno, Kobeni, dan juga Arai. Oke, daripada kelamaan, ini dia alur cerita Chainsaw Man part yang ke-6. Sesampainya regu pemburu iblis, DVC khusus 4 di Hotel Morin, Aki langsung saja menjelaskan kalau iblisnya bersembunyi di dalam hotel. Dan menurut Aki, si iblisnya ini kuat serta bukan tandingannya mereka. Dan karena potongan Gun Devil yang dibawa Aki tertarik ke arah hotel, maka sudah dipastikan si iblis yang ada di dalam memang memakan potongan Gun Devil. Setelah mendengar penjelasan Aki barusan, Denji lantas menyimpulkan jika Gun Devil ada di dalam hotel. Namun Aki kemudian membantahnya. Aki lalu mengatakan semakin besar potongannya, maka semakin besar pula tarikannya. Tarikan yang terjadi kali ini sendiri bisa dibilang terlalu kecil untuk hal yang Denji maksud. Aki pun bertanya apakah si Denji dan Power punya otak atau tidak, yang balik dibalas oleh Denji dan juga Power dengan mengejek serta mengata-ngatainya. Tetapi Aki kemudian menyodorkan permen karet ke arah Denji dan Power, Lalu secara seketika mereka diam dan menjadi penurut. Melihat tingkah Denji dan Power membuat Arei punya rasa ketidakpercayaan ataupun ragu untuk bekerja bersama mereka. Aki lalu bilang kalau Denji dan Power hanya ada untuk membunuh Iblis. Jika salah satu dari mereka ada yang kabur ataupun memihak pada Iblis, maka mereka akan segera dibunuh. Mendengar hal barusan, Denji dan Power pun berbisik-bisik mengejek kembali Aki, yang tentunya membuat Aki marah, hingga akhirnya Denji dan Aki saling berdebat. Nah, untuk mendinginkan suasananya kembali, Himeno ngomong bagi siapapun yang nantinya mengalahkan Iblis yang mereka incar, Himeno menjanjikan akan memberikan ciuman di pipinya. Mendengar hal barusan, Denji dan Arai kaget. Namun Denji teringat kembali Makima, dan Denji pun menolak hadiah dari Himeno. Denji bilang kalau dia sudah punya motivasinya sendiri dan juga orang yang nantinya akan menjadi ciuman pertamanya. Denji juga mengatakan jika dia tidak akan mencium siapapun sampai dirinya bisa membunuh Gandifal. Mendengar perkataan Denji barusan, Himeno kemudian mendekati Denji. Lalu berbisik jika Denji bisa mengalahkan Iblisnya, Himeno akan memberinya French Kiss ataupun dalam bahasa lain, cipok-mencipok. Yang tentu saja seperti biasa, mendengar hal-hal yang memancing napsu birahi, membuat Denji kegirangan dan juga bersemangat. Para pemburu Iblis kemudian mulai masuk ke dalam hotel. Nah, Arai yang tak terima dengan Himeno yang menjanjikan French Kiss ke si Denji, kemudian menyerang Denji dengan mendorongnya ke tembok. Hingga terjadilah adu bacot antara keduanya. Aki dan Himeno yang melihatnya kemudian membicarakan soal betapa caurnya member baru mereka. Himeno lalu bertanya apakah para anggota baru nantinya bisa bertahan hidup atau tidak. Aki kemudian menjawabnya dengan berkata, orang yang lemah bahkan orang yang kuat sekalipun yang ia kenal, pada akhirnya mereka mati dan menghilang setelah dikirim ke sektor khusus. Mendengar Aki berkata demikian, Himeno lantas meminta Aki untuk tidak mati. Kemudian, kita diperlihatkan flashback yang memperlihatkan awal perkenalan Aki dan Himeno di sebuah pemakaman. Himeno lalu memberitahu kalau semua rekannya telah mati dan Aki akan menjadi orang ke enamnya. Di awal pertemuannya, Himeno juga berpesan kepada Aki untuk tidak mati. Nah, setelah itu, kembali lagi ke dalam hotel. Denji dan kawan-kawan secara tiba-tiba merasakan adanya hawa kehadiran yang mendekati mereka. Salah satu pintu kamar lalu terbuka dan muncullah sosok iblis dengan bentuk kepala om-om dengan sepasang kaki. Si iblis itu kemudian loncat ke arah Kobeni, tetapi ketika mendekat, secara seketika si iblis itu terhenti di udara. Power yang melihatnya langsung menciptakan pedang dari darahnya dan dengan segera ia pun membelah iblis itu. Power dengan bangganya bilang, saking takutnya si iblis itu kepadanya, sampai-sampai iblisnya jadi mengambang. Namun yang sebenarnya yang terjadi adalah Himeno lah yang mengunci pergerakan iblis itu, menggunakan kekuatan iblis miliknya yang bernama Ghost Devil, ataupun iblis hantu. Nah, jadi Himeno ini mempunyai kontrak dengan Ghost Devil, di mana Himeno bisa menggunakan tangan kanan Ghost Devil yang tentunya sesuai dengan namanya, tangannya tidak terlihat. Dan sebagai bayarannya, Himeno mengorbankan mata kanannya kepada Ghost Devil. Karena tidak ada reaksi yang kuat dari potongan Gun Devil, mereka pun kembali melanjutkan penyelidikannya ke lantai atas. Di tengah perjalanan ketika mereka asik mengobrol seputar kekuatan mereka, tiba-tiba Power main-main dengan mengancam membunuh Kobeni. Tetapi Himeno kemudian mengancam balik Power dengan mencekiknya menggunakan tangan dari Ghost Devil. Dan Power pun nurut aja karena takut mati. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Di tengah perjalanan menuju lantai ke-9, Aray menyadari jika mereka harusnya sudah berada di lantai 9. Nah, akan tetapi mereka masih saja berada di lantai yang ke-8. Masih merasa ragu, Aray pun mencoba mengeceknya sekali lagi. Kali ini, Aray mencoba menuruni tangga. Dan secara mengejutkan, Aray kembali lagi dari lantai atas. Dalam percobaan yang kedua, Himeno kemudian mencoba hal yang dilakukan oleh Aray. Namun hasilnya masih tetap sama saja. Menurut Aki, mereka terjebak dikarenakan ulah iblis yang bersembunyi di dalam hotel. Untuk memastikannya lagi, para pemburu iblis selalu memeriksa ruangan yang ada di sana. Dan setelah selesai memeriksa, akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan jika mereka mengalami ilusi siklus, ataupun bisa disebut juga looping. Dimana sekeras apapun mereka mencoba untuk keluar, akses seperti pintu, lift, jendela, tidak ada yang mengarah keluar dari lantai 8. Alias jika mereka mencoba keluar, mau kayak gimana pun, pada akhirnya mereka akan kembali lagi, ya kesana-kesana lagi. Nah, Denji dan kawan-kawan pun berkumpul untuk mendiskusikan soal iblis kerdil yang sebelumnya mereka bunuh. Karena mungkin saja mereka terjebak karena ulah iblis tersebut. Di lain sisi, Kobeni malah semakin ketakutan, sebab mungkin saja dirinya akan terjebak untuk selamanya. Kobeni juga mengungkapkan jika dirinya bekerja sebagai pemburu iblis, itu dikarenakan orang tuanya yang memaksanya. Jika ia tidak memilih menjadi pemburu iblis, Kobeni hanya diberi satu pilihan lain, yaitu menjadi PSK alias pelacur. Power yang melihat Kobeni yang ketakutan, lantas menertawakannya. Namun dengan segera, Himeno lalu menenangkan Kobeni, dan memberitahunya kalau ketakutan adalah hal yang disukai oleh iblis. Aki kemudian menyadari jika semua jam yang ada di sana berhenti di pukul 8 lewat 18 menit. Aki lalu mempunyai spekulasi jika si iblis hanya menghentikan aliran waktu di lantai 8 saja. Dan jika demikian, artinya pertolongan dari luar tidak akan pernah datang. Perkataan Aki barusan membuat mereka semakin ketakutan. Nah akan tetapi, di saat orang lain ketakutan, Denji justru bergembira ria, karena ia bisa tidur sepuasnya di kasur hotel yang empuk. Tanpa memperdulikan keadaan yang tengah terjadi, Denji pun tertidur lelap. Waktu pun berlalu, Himeno kemudian membangunkan Denji, dan memberitahunya kalau mereka masih terjebak. Sementara itu, untuk keadaan para pemburu iblis yang lain, memiliki kondisi yang berbeda-beda, di mana Aki masih mencari keberadaan iblis, lalu arah yang tadinya membantu Aki, kini ia menjadi gelisah dan mengurung diri di kamar. Serta Kobeni yang dikarenakan sudah kelewat panik, Kobeni sampai hendak mencoba meminum air toilet. Untung saja Himeno bisa menghentikannya, dan akhirnya Kobeni pun beristirahat. Himeno juga menganggap Power seperti sedang tertekan, di mana Power nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba ingin memenangkan piala Nobel, agar ia bisa menjadi Perdana Menteri. Namun Denji menganggap Power seperti biasa saja, karena Power memang suka bertindak aneh. Denji, Power, dan Himeno kemudian beranjak menjaga Kobeni dan Ara yang lagi rebahan tak berdaya. Himeno lalu mulai merokok, dan Denji kemudian menyadari jika rokok yang dihisap oleh Himeno mempunyai merek yang sama dengan Aki. Himeno lalu memberitahu kalau ialah yang mengajari Aki untuk merokok. Dalam flashback masa lalunya, dari sejak awal, Himeno sudah mengajak Aki untuk merokok. Tetapi Aki selalu menolaknya dengan alasan rokok dapat merusak tulangnya. Himeno kemudian mengatakan jika para pemburu iblis memiliki umur yang relatif pendek, maka tidak ada alasan untuk tidak merokok. Kemudian momen pun berpindah. Ketika Himeno dan Aki parolik keluar, Himeno didekati oleh seorang cewek yang tiba-tiba menamparnya. Setelah cewek itu pergi, Himeno memberitahu Aki jika cewek itu adalah pacar dari rekannya yang terbunuh. Bagi Himeno sendiri, menerima tamparan barusan sudah menjadi hal yang wajar baginya sebagai pemburu iblis. Karena itulah satu-satunya cara keluarga ataupun orang terdekat pemburu iblis yang terbunuh untuk melampiaskan rasa prustasi mereka lantaran mereka tidak bisa membalas dendam kepada iblis. Karena kesal dan tidak terima, Aki berbalik menempelkan permen karet pada cewek yang menampar Himeno tadi. Himeno yang melihat kelakuan Aki, lalu tertawa dengan kencang. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi makan di sebuah restoran. Dan Himeno sekali lagi meminta Aki untuk mencoba merokok sebagai simbol dari hubungan mereka berdua. Walau sempat menolak, akhirnya Aki merokok dan ya bisa dibilang dari situlah awal mula Aki mulai kecanduan merokok. Setelah flashback, Aki yang dari tadi mencari keberadaan iblis, kemudian kembali dengan sebuah kabar buruk. Dimana iblis yang sebelumnya telah mereka bunuh tadi, sekarang ukurannya tumbuh berkali-kali lipat menjadi sangat besar dan juga dengan bentuk yang aneh. Tiba-tiba si iblis tersebut muncul menerobos masuk, dan iblis itu kemudian menawarkan sebuah kontrak. Yaitu si iblis akan membiarkan mereka, para pemuru iblis untuk keluar, tetapi sebagai bayarannya, mereka harus memperbolehkan iblis itu memakan denji. Kobeni yang dari tadi tepar mendadak keluar sambil membawa pisau. Kobeni lalu menyetujui kontrak dari iblis itu, akan tetapi dengan segera Aki dan Himeno mencegah aksi Kobeni yang hendak membunuh denji. Aki lalu mencoba memanggil Fox Devil, akan tetapi tidak berhasil, dekarenakan tempat mereka terisolasi dengan dunia luar. Himeno kemudian menyerang iblis itu menggunakan kekuatan Ghost Devil-nya. Namun walau Himeno berhasil membuat iblis itu kesakitan, pada akhirnya iblis itu bisa bergenerasi kembali, dan malahan ukurannya membesar lagi. Iblis itu lalu berkata, kalau titik lemahnya, yaitu jantungnya tidak ada di lantai delapan. Dan oleh karena itu, tentunya satu-satunya cara agar para pemburu iblis bisa keluar, hanya dengan menjalin kontrak dengan iblis itu. Denji sendiri beranggapan, jika si iblis tetap tidak akan membiarkan mereka pergi, meskipun dirinya sudah dimakan. Namun Himeno menjelaskan jika sebuah kontrak dengan iblis adalah hal yang tidak bisa dilanggar. Yang artinya, jika iblis tidak memenuhi kesepakatannya, maka iblis tersebut akan mati. Nah kemudian Arai keluar dari kamarnya, dan meminta agar Denji dibiarkan saja menjadi santapan iblis itu. Akan tetapi Aki menolaknya. Aki mempunyai asumsi jika si iblis memiliki sebuah tujuan tertentu dengan kematiannya Denji. Himeno pun sepakat dengan keputusan Aki. Tetapi dengan santainya, Power lebih memilih Denji terbunuh. Power menyuruh Denji untuk mengorbankan dirinya sendiri, supaya Power bisa keluar dan memenangkan Piala Nobel. Namun Aki menjelaskan jika iblis tidak bisa menjalin kontrak dengan iblis lain. Yang artinya, meskipun Power membunuh Denji, iblis itu sama sekali tidak punya kewajiban untuk melepaskannya. Pada akhirnya, para pemburu iblis hanya bisa berdiam dan pasrah saja. Saat Arai balik lagi ke kamarnya, ia dikejutkan oleh Power yang menghabiskan semua makanan yang ada di sana. Kobeni yang melihatnya menjadi semakin ketakutan, dan karena sudah sangat frustasi, Kobeni menjadi parnoan. Ia lalu mulai menuduh Power sebagai iblis yang menjebak mereka. Lalu, walau Arai sudah berusaha menenangkannya, Kobeni malah balik menuduh Arai dan menyebutnya sebagai mata-mata dari iblis. Saking parnoannya, Kobeni ini sampai berani menodongkan pisaunya ke arah si Arai, yang tentunya membuat Arai berteriak ketakutan. Nah, saat Arai ketakutan, tiba-tiba iblis yang menjebak mereka tumbuh menjadi lebih besar lalu menyerang. Sambil menebar hasutannya agar para pemburu iblis semakin takut, iblis itu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, dan iblis itu lalu mengenalkan dirinya sebagai Eternity Devil, ataupun bisa disebut juga iblis keabadian. Nah, sesuai dengan namanya, Eternity Devil ini memiliki bentuk angka 8, yang tentunya angka 8 ini mereferresentasikan infinity ataupun angka yang tidak memiliki akhir. Ruangan hotel kemudian bergeser menjadi miring. Para pemburu iblis selalu terseret mengarah ke sebuah ujung pintu yang di bawahnya ada Eternity Devil yang meminta mereka agar menyerahkan jantungnya Denji. Karena sudah putus asa, Kobeni dan Arai memaksa untuk segera membunuh Denji, sedangkan Aki berniat menggunakan pedang yang ia bawa. Namun dengan segera, Himeno menghentikan Aki menggunakan tangan Ghost Devil-nya. Himeno menjelaskan jika Aki menggunakan pedangnya, itu akan memperpendek umurnya karena kontrak yang telah Aki buat. Arai kemudian menahan Denji, dan Kobeni tanpa ragu menikam Denji dengan pisaunya. Akan tetapi Aki menghalanginya, dan alhasil Aki lah yang tertusuk. Meskipun bisa dibilang Aki ini tidak menyukai Denji, tetapi di lain sisi juga Aki membutuhkan Denji untuk mengalahkan Gandifal bersamanya. Oleh karena itu, Aki sendiri rela usianya berkurang demi melindungi Denji. Terkejut dengan perkataan Aki, Denji lalu meminta power untuk menghentikan pendarahan Aki. Melihat Aki yang terluka, Himeno lantas teringat dengan makam rekan-rekannya yang membuatnya menjadi gelisah serta mulai frustasi. Dan pada akhirnya, Denji rela mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh Eternity Devil. Tetapi tentunya Denji tidak berniat untuk dimakan begitu saja. Denji berencana memotong-motong Eternity Devil sampai nantinya iblis itu ingin membunuh dirinya sendiri. Denji juga mengingatkan kembali Himeno soal ciuman yang dijanjikannya sebelumnya. Denji pun loncat sambil menarik tali gergajinya. Ia terjatuh ke dalam perut Eternity Devil. Tetapi dengan cepat, Denji menghancurkan mulut Eternity Devil dan muncul kembali dalam wujud Chainsaw Man. Denji dan Eternity Devil pun saling menyerang satu sama lain. Eternity Devil ngomong jika serangan Denji sama sekali tidak ada gunanya. Sebab jantung Eternity Devil tidak berada di lantai delapan. Power yang menyaksikannya memberitahu Aki jika seiring jalannya pertarungan Denji kehilangan darah, maka kekuatan Chainsaw-nya akan semakin menghilang. Eternity Devil lalu menggigit Denji terus-menerus akibatnya Denji tidak bisa mengeluarkan gergaji mesinya dikarenakan kekurangan darah. Akan tetapi, Denji balik menggigit dan meminum darah Eternity Devil hingga akhirnya Denji dapat pulih kembali dan dapat menggergaji lagi Eternity Devil sampai menjerit kesakitan. Denji kemudian mengatakan walau darah Eternity Devil tidak enak, melihat wajah jeleknya kesakitan membuat rasa darahnya menjadi hampir seenak selai strawberry. Himeno yang melihat keberutalan Denji kemudian teringat gurunya yang pernah mengatakan jika pemburu iblis yang paling ditakuti oleh iblis adalah mereka yang memiliki skrup longgar di kepalanya. Nah, maksud dari perkataan guru Himeno itu mengacu pada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa takut pada iblis yang tentunya membuat iblis menjadi melemah. Dan Himeno melihat hal tersebut ada pada diri Denji. Nah, serangan demi serangan dari Denji masih terus berlanjut. Tetapi beberapa saat kemudian, Denji sempat pingsan karena kelelahan. Eternity Devil pun mulai berkuar, merasa dirinya sudah menang. Namun Himeno menarik tali gergaji Denji dengan tangan Ghost Devil-nya, dan Denji pun bisa bangkit kembali. Denji lalu menyadari, dengan meminum darah Eternity Devil, dia dapat dengan cepat memulihkan luka beserta staminanya. Yang artinya, Denji dapat menciptakan serangan tanpa akhir ataupun tanpa batas. Selang beberapa waktu kemudian, para pemburu iblis diperlihatkan sudah lemas tak berdaya. Aki yang baru sadar pun bertanya, sudah berapa lama waktu yang berlalu? Himeno lalu menjawab, sudah 3 hari. Kemudian Denji diperlihatkan sudah berhasil membuat Eternity Devil tercabik-cabik, dan untuk mengakhiri penderitaannya, pada akhirnya Eternity Devil memohon dan menyerahkan jantungnya pada Denji, supaya segera dibunuh saja. Denji yang mendengarnya kemudian mengatakan, apakah ini sudah selesai? Hal menyenangkan baru saja akan dimulai. Denji pun mendepas Eternity Devil yang tentunya membuat Eternity Devil menghilang dari bumi. Nah, mungkin sampai disitu saja untuk sekarang, dan tentunya gue akan lanjut lagi di video alur cerita Chainsaw Man part yang selanjutnya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, kalau ada yang salah ataupun keliru, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan gue mengenai Chainsaw Man ataupun anime dan manga lainnya, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Janeh!